PENERBITNYA BESAR Dan punya jangkauan luas di seluruh dunia Atau editornya adalah ilmuwan idola Anda Terus, paling tidak pastikan Anda masih memiliki hak Untuk menyebarluaskan draft naskah yang akan atau telah dikirim ke jurnal itu Maksudnya apa? Begini, ada tiga macam bentuk naskah dalam perjalanannya menuju penempaan editorial sebuah jurnal Pertama, naskah draft Ini adalah naskah hasil kerjaan Anda atau bersama dengan tim Naskah ini belum menerima sentuhan editor, apalagi reviewer Naskah ini istilahnya submitted version Sering juga disebut prep print Seharusnya Anda punya hak penuh atas naskah ini Karena belum disentuh oleh siapapun kecuali Anda Bahkan bagus mungkin kalau Anda upload naskah ini ke repository preprint Misalnya ke websitenya Rinarsif di Lipi Tapi harus tetap ditulis bahwa naskah ini telah disubmit ke jurnal tertentu Dan sedang menjalani peer review Kalau Anda kirim ke jurnal Lalu jurnalnya melarang Anda menyebarkan draft naskah itu Berarti nasib pembaca Anda kurang beruntung Kembali ke bentuk naskah yang tadi Kedua, naskah yang telah melewati proses editing dan review Telah Anda revisi Dan telah disetujui revisinya oleh editor Naskah ini istilahnya accepted version Bentuknya sudah jadi Dan substansinya sudah final Kecuali ada yang luput atau berubah pikiran Tapi belum diberi kosmetik Berupa sentuhan layout dan desain khas jurnalnya Ketika berminat pada sebuah artikel yang terbit di jurnal yang tidak open access Alias harus bayar 35 dolar Saya pernah menghubungi penulisnya untuk meminta tolong Dikirimkan artikel lengkapnya Beliau mengirimkan versi accepted manuscript Kenapa? Kita bahas bentuk yang ketiga dulu Yang ketiga namanya published version Versi inilah yang telah ditata sedemikian rupa dengan layout yang bagus Meskipun Masih ada juga jurnal yang bikin sakit mata itu layout dan pemilihan fontnya Pada jurnal yang berbasis langganan Alias tidak open access Pada dasarnya versi terakhir inilah yang kalian beli Bentuknya bisa jadi pdf Bisa jadi juga e-pub Seperti formatnya google playbook Atau akses ke websitenya langsung Dalam format html Karena versi inilah yang sebenarnya dilindungi copyright Yaitu hak ekonomi atas naskah yang telah diserahkan dari penulis ke penerbit jurnal Penerbit jurnal berhak mendistribusikan dan menjual versi artikel ini kepada siapa saja yang mau atau harus beli Termasuk kepada penulisnya Tapi biasanya penerbit berbaik hati Memberikan jatah copy artikel itu beberapa rangkap Untuk dibagi-bagikan kepada penulis dan pembaca yang beruntung Ini artikel format pdf loh Bukan versi cetak Ketika penulis artikel yang saya hubungi untuk minta artikelnya Beliau tidak berhak mengirimkan versi publish dari artikel tersebut Kalau dilakukan berarti melanggar hukum Nah, kalau jurnal open access malah sebaliknya Sebaik-baik praktik open access adalah ketika jurnal membolehkan penulis Untuk menyebarluaskan ketiga bentuk naskah tadi kemanapun Jadi Mau publish di mana? Sesuai kebutuhan saja ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!